Dengan PT. Nusa Investasi Mandiri Saudara-saudara sekalian Setelah melalui proses pendidikan yang panjang Pada hari ini, tim pendidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara Sebesar Rp17.375.719.145 Insan Pes dan Saudara-saudara sekalian yang hadir pada kesempatan ini Sebagaimana telah saya sampaikan saat saya menuduki Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Bahwa penindakan perkara korupsi Titik tumpunya adalah kepada seberapa besar pemulihan keuangan negara yang dilakukan Bukan kepada jumlah perkara ataupun tersangkannya Saudara-saudara sekalian Hari ini Uang yang berhasil diselamatkan oleh tim pendidik Sebesar Rp17.000.000 tadi Saya yakin Sangat bermanfaat Bagi Terselanggarannya Proses pembangunan Yang sehingga memberikan efek domino Yaitu kesejahteraan Masyarakat saya yang ada di Kabupaten Kulamasi Proses-proses Pengembalian Penyelamatan keuangan negara ini Melalui proses yang panjang Yang terakhir Dari PITIN MIM Saya sempat temukan dengan Pak Bupati Menyirik menemukan Mempertemukan Tujuannya adalah untuk mendorong bagaimana PITIN MIM Dengan suka rela Mengembalikan Hak Atau potensi yang seharusnya diterima Oleh pemerintah Kabupaten Kulamasi Atas perjanjian itu Jadi Sekali lagi Saudara-saudara sekalian Perkara penyidikan kasus hypermat ini Spesifik Karena apa? Sejak awal Pengkap Tidak pernah Mengeluarkan Uang negara Serupiah pun Sejak awal Pengkap Tidak mengeluarkan Uang serupiah pun Atas investasi ini Sehingga yang dibini oleh Kejaksaan Tinggi Musa Tenggara Timur Dan jajaran adalah Hak Yang seharusnya Diterima Atas Perjanjian